Kita pindah ke gerai besar, smooth Sudah lama ditunggu, akhirnya barangnya datang Kita sudah beberapa kali membahas di podcast Teman-teman yang suka mengikuti perkembangan berita tentang sepeda juga sudah tahu Ada produksi groupset asal Tiongkok, namanya L2, ngeluarin full hidrolik Kami sudah komunikasi dengan L2 langsung Ternyata butuh waktu cukup lama juga untuk datang Karena harus lewat laut katanya Dan akhirnya barangnya sudah datang Ini mungkin L2 full hidrolik pertama di Indonesia Ini belum saya buka Jadi yang saya buka baru jusnya Untuk pastikan memang isinya L2 Kan tidak lucu kalau bikin unboxing rata isinya lain Jadi kita akan bahas Kita akan unboxing sama-sama Seperti apa sih barang aslinya? Karena kita cuma melihat kan di online atau di sosmed Nah ini kita mulai buka ya Jadi nanti kita akan buka Lalu kita akan rakit L2 full hidrolik ini ke Wednesday Aluminati di belakang saya ini Yang saya gunakan sebagai test wheel Sebagai sepeda uji coba komponen Kemudian kita akan coba pakai dan merasakan sensasinya Jadi penasaran karena ini group set ini Sekarang sudah mulai muncul di Aliexpress Kalau beli full set ya Dengan kreng atau dengan kaset, sprocket Dan meranti merek lain itu digabung-gabungkan 12 speed full hidrolik Hanya sekitar 8,5 juta Jadi kan jauh lebih murah daripada merek yang sekarang harganya makin tidak karuan Jadi kita unboxing langsung sekarang Apa dulu ini? Jadi memang bukan pakai dosasinya Karena memang dibongkar Kenapa dikirimnya terpisah? Karena kemarin komunikasi ada mineral oil Karena kan menggunakan minyak ibrilis ya Mineral oilnya ini tidak bisa dikirim pakai udara Dan harus terpisah Jadi kita digirimi tanpa mineral oilnya Dan kita akan pakai Shimano Katanya masih compatible Jadi sama-sama pakai mineral oil Jadi ini group setnya tanpa mineral oilnya Jadi kita buka Yang dimaksud L2 sekali lagi itu Shifter, talip rem, kemudian FD, dan RD Tidak termasuk crank, tidak termasuk sprocket, tidak termasuk rantai Itu Anda bisa lengkapi sendiri atau dikombinasi dengan merk lain Kita buka langsung Yang pertama yang gede-gede dulu dua Karena ini biasanya bagian yang paling menarik Ini biasanya Shifter Ya Ini Ini Shifter ya Kalau mau lihat dari dekat Lumayan Kinclong Logo L2 ini karbon Dan ini hoodnya sudah lebih besar Karena ini Ya Hidrolik mekanismenya kan disini Kemudian Shifter ya disini Seperti Modelnya sama seperti L2 yang lama Seperti Kampanyolo Jadi karbon Kuasnya ini karbon Tapi logo L2-nya sekarang Emas kinclong banget Ini plastiknya belum saya buka Tapi ini emas kinclong banget Dan yang paling beda adalah Letak Thumbshifter Jadi Thumbshifter ini saya Buka L2 yang sebelumnya Ini L2 RX Yang lama Yang masih Apa ya Ini masih untuk ring brake Atau untuk Mechanical disc brake Jadi belum full hidrolik Kalau dilihat bedanya ya Kalau dilihat dari depan Ini kan Ini lebih kotak Lebih besar Seperti seram Ini lebih kecil Melengkung Seperti Kampanyolo Dan Kalau yang lama ini Thumbshifternya di depan Kita pernah bahas Bahwa ini Kalau kita pegang di bawah Jempolnya gak nyampe Tapi kalau dari atas Jempolnya nyampe Nah ini yang lama Nah yang baru Tuasnya ini jauh lebih besar Ada di samping Ini kelihatan banget bedanya Ini kecil Ini besar Ini letaknya Lebih besar Dan lebih ke belakang Jadi memang Kalau kita pegang di atas Memang bisa pakai Maaf Kita bisa mindah Dengan jempol dari atas ini Tapi kalau dari bawah Ini sudah bisa dicapai Sudah bisa dipegang Dengan jempol dari bawah Jadi Bentuknya sudah Disempurnakan Nah ini bedanya Shifternya Tadi saya timbang Beratnya kira-kira Selisih 40 gram Ya wajar Di sini ada mekanisme Jadi ini Shifter Ini saya rasa Yang sebelah kiri Jadi sama saja Kemudian Ada apalagi Sangat terlindung 20 Wah ini RD Ini RD-nya Warinanya emas Kincelong banget Ini bisa sampai Sprocket 34 Tulisannya L2RX 12 feet Ada di sini Saya penasaran Apakah ini sama Dengan R1 yang lama Jadi saya keluarin Juga R1 ini Sama Jadi sebenarnya Sama dengan yang Yang lama Cuman bedanya Yang lama Abu-abu Logonya Dan Bawa-bawa ini masih silver Yang ini emas Logonya emas Jadi sama Beratnya saya yakin Juga sama 219 gram 220 gram Ini sama sebenarnya Mungkin Berkurang 1 gram Karena haus Sudah dipakai Tapi ini RD-nya sama Fesis Warnanya Blink-blink banget Emas Ini rasanya FD Sangat terbaut Ini sudah Bisa dikembalikan Sekali lagi FD-nya Logonya BR-8 Tulisannya 12 speed Tapi sebenarnya Kan mau 11 speed 12 speed 10 speed Depannya kan sama Hanya 2 Jadi ini Rasanya juga sama Dengan yang lama Agak beda Digit Cuman beda Di botolnya Tapi sama Pada tulisannya 99 gram Yang lama 98 gram Sama Jadi Ini FD Ini RD Sama dengan Eric yang sebelumnya Cuman Warnanya Mas Incong Nah yang Paling penasaran Pasti Halipren Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini dia Yang paling Yang paling Ditunggu Karena kan Nyawanya Disperikan ada di Kalipren Ini apa? Ini apa? Ups Ya seperti ini Posisi yang begini ya Ini RXL2 Dengan warna emasnya Yang Kincelor tadi Dan dia Yang khas adalah Rennya Itu ada Heatsinknya Pembuang panasnya Ini Bentuknya melengkung Mereka menyebutnya Ini kayak Ekrol Kayak lumpia Ya mungkin Karena brand Chinese Jadi Menggunakan istilah-istilah Makanan Chinese Jadi Teknologi ekrol Untuk Membuang panas Jadi ya ini Cukup menarik juga Warnanya bagus banget Kelihatan jauh lebih mewah Daripada Rama Walaupun mungkin Emasnya mungkin Bisa dibilang Agak norak Dikit Tapi ya ini Ini unboxingnya Jadi Anda dan saya Sama-sama Pertama kali membuka ini Melihat Nah Nanti Gruenya Wednesday Akan merakit Komponen ini Ke Frame itu Ke frame Wednesday Aluminati Oh catatan satu lagi Keluhan dari L2 yang lama Itu Kalau tangan Jarinya kecil Seperti istri saya Ini tidak bisa Dimundurkan Kalau merek-merek lain Kan banyak yang Ini bisa dimundurkan Jadi kalau tangannya kecil Ini jangkauannya Lebih pendek Pada yang baru ini Ada Adjustmentnya Ada lubang untuk adjustmentnya Seperti kampanye ulu Jadi ini Kalau misalnya ini Kejauhan dari jari Ini bisa dipendekkan Sama Jadi nanti Kalau mau Mengentengkan Pakai kuas begini Kalau mau Memberhati Pakai jempol Seperti KMP Ya inilah L2 RX 12 speed Ini kebetulan Versi root yang 12 speed Ada juga versi yang 11 speed 11 speed ada 2 macam Malah ada yang alloy Dan ada yang karbon Kalau yang 12 speed Hanya karbon Kemudian Kalau yang 12 speed Juga ada versi gravel Yang namanya L2 GRT GRT Itu nanti 1x12 Jadi Yang kanannya ada tuasnya Yang kirinya Tidak ada tuasnya Tapi saya tidak ada Jadi ini L2 yang baru Kita akan rakit Lalu kita akan coba Ya teman-teman Setelah kita unboxing Sama tim kami sudah di rakit Hasilnya seperti ini Sebelum kita test ride Mau saya jelasin dulu Ini komponennya apa saja Karena L2 pada dasarnya Hanya drive trainnya saja Hanya shifter dan kaliper Dalam hal ini Karena dia full hydraulic Front drailer Front drailer Dan rear drailer Itu saja Komponen lainnya Masih harus Menggunakan Merk lain Nah merk lain itu apa Opsinya tentunya Banyak yang Biasa beli ke aliexpress Pasti ada opsi merk-merk ZTTO Atau ZRace Atau merk-merk lain Bahkan sebenarnya Sekarang bisa dikombinasikan Pakai Shimano 12 speed Nanti saya akan coba juga Kalau pakai Sproket kayak Ultegrail 12 speed Seperti apa Nah tapi untuk settingan kali ini Saya mencoba yang Se Aliexpress mungkin Jadi Ini Aluminati Size 53 Yang biasa saya pakai Testing-testing Wheel setnya pernah Saya bahas Waktu Dengan istri saya dulu Ini Wheel set yang saya gak tahu Merknya apa Bannya juga Masih continental Yang ultra spot Jadi bukan yang Bukan yang mahal Ini 300 ribuan Kalau gak salah Kemudian Untuk Handlebar Standnya Integrated Ini juga yang Non-brand Ya muka-muka Aman dan kuat Tapi kayaknya aman-aman saja Sangat ringan Harganya cuma 1 juta Kalau gak salah Seatpostnya juga Bukan yang Juga bukan yang Bukannya mahal ya Ini Pesan di Aliexpress juga Gak sampai 1 juta Ya hanya sadel saja Saya yang Pakai fabrik Karena selangkangan itu Harus Disayangi Nah Untuk kombinasinya Kombinasinya L2-nya RX 12-speed ini Ya Saya pasang Crank Z-Race Mungkin familiar ya Z-Race ini kira-kira 1 juta setengah Tapi kalau pakai Power Meter Saya pakai Power Meter Yang dari Dari China juga Merk Z-Gi ini Dan ini sudah saya pakai Setahun Dan tidak rewel Sama sekali Bahkan Aplikasinya juga Beberapa kali Meminta saya update Jadi berarti kan Oleh Z-Gi Dia juga ada Update-update terus Frameware-nya Jadi Sama seperti Merk-merk Barat Dan saya pakai itu Karena saya Terbiasa pakai Power Meter Kemudian untuk Sprocket-nya Saya juga pakai Merk Z-Race Ini yang 11-34 Kemudian 12-bit Kemudian Rantinya juga pakai Z-Race Ini bukan yang baru Ini saya coba Dari L2 saya Yang lama Jadi tidak masalah Dan yang terakhir Mungkin Untuk dipadukan Dengan Kalipernya Ini kaliper yang baru L2-Rex yang baru Yang hidrolik itu Saya padukan juga Dengan Rotor Dari Z-Race juga Jadi Semuanya Masih dari komponen Budgeting Belum ada yang Belum ada yang Benar-benar fancy Jadi nanti mungkin Kedepan saya akan Coba Kalau pakai Sprocket Shimano 12-speed Seperti apa Karena kan Sprocket Shimano itu Ada Hyperglide-nya Jadi yang dirancang Gigi-giginya itu Untuk pindah giginya Lebih gampang Tapi saya belum Mau pakai itu dulu Pengen ngerasain Pakai ini dulu Dan Kita sudah coba-coba Keliling sekitar sini Untuk atas grip set Mindah Gear-nya Jauh beda Dengan yang lama Ini sekali tekan Bisa turun Beberapa gigi langsung Jadi Ini untuk Tentunya ini untuk Menaikkan Meringankan Gear Ini untuk Memberatkan Gear Jadi Kombinasi ini Yang bisa langsung Sejumlah gear Sekaligus Tapi Tentunya yang paling Penasaran Nanti ketika Ncoba adalah Remnya Karena ini Full hydraulic Jadi Kita Sudah coba sih Di parkiran Naik turun Sejauh ini Bahaya-bahaya saja Tapi kan harus Dicoba di gunung Jadi nanti Setelah ini Kita coba Di test ride Lalu nanti Setelah test ride Kita akan Diskusi lagi Bahas Seperti apa Rasanya Pakai Pakai Groupset Dari China ini L2RX Full hydraulic Dan ini Kalau memang Ini nanti Benar-benar Meraih sukses Dan kayaknya Tanda-tandanya Juga akan Lumayan booming Ini akan Termasuk game changer Untuk dunia Groupset Karena Selisih harganya Sebagai perbandingan Saya lihat Di AliExpress itu L2RX Full hydraulic Dengan komponen-komponen Z-Race Tanpa power meter Itu 8 juta setengah Kira-kira Ya Kalau dengan pajak Ongkir Mungkin gak sampai 10 juta Sedangkan Sekarang ini 105 Mechanical Disprik Hidrolik 11 bit Itu sudah Di atas 12.500.000 Bahkan Sekitar 13 juta Jadi Selisihnya Minimal 3 juta 3 juta Setengah Dengan 105 Dan ini Mungkin Lebih ringan Karena Carbon Dan lain-lain Jadi ya Ini akan jadi Alternatif Untuk Supaya dunia sepeda Jadi lebih Lebih kompetitif Lebih ramai Jadi ya Kita Pagi ini Kita Fresh Ride L2RX Full Hydraulic Group Set Fresh Bener-bener baru Baru dirakit Langsung dicoba Rute kita Ini ada Ivo Depan Ada 2 teman Dari KGB Bapak anak Om Tafi Sama Evan Mereka akan Ngebut duluan Belakang saya Ada Kohai Ini ada Kohai Ya Kohai udah mulai pulih Kita Santai di belakang Kita akan Menanjak Nanti Ke gudang Garam Climb Tempat Yang selalu Kita pakai Untuk Nyoba Gear Atau Group Set Karena Variasi Gradientnya Lengkap Channering Besar Channering Kecil Hampir Semua Gear Kepakai Ada Tanjakan Yang Panjang Ada Tanjakan Yang 20% Jadi Cocok Buat Coba Bagir Jadi Kita akan Mencoba Menikmati Nanti Turunannya Juga Kita Coba Karena Ini Group Set Hidrolik Pertama Dari Auto Sejauh ini Kesannya Top Sudah benar-benar Mirip KMP Tuas Tuas Dilihat Tangan Kanan Saya Mudah Dicapai Pindah Gear Juga Gampang Bisa Langsung Pindah Banyak Gear Dalam Sekali Tekan Lengkap Nanti Lebih Detail Ketika Mulai Menanjak Ya Ini Dia Gudang Garam Climb Gunungnya Bagus Di Depan Sekitar 6 Kilometer Relatif Pendek Cuman Kalau Hari Biasa Memang Banyak Trek Yang Ada Fabrik Besar Di Depan Kemudian Juga Musim Hujan Jadi Banyak Tanah Dan Lumpur Mengotori Jalan Dia Awali Dengan Turunan Bukan Pertanda Baik Karena Dimana Ada Turunan Pasti Ada Tanjakan Masih Pake Chain Ring Besar Sumpah Minda Giginya Kayak Kempi Asli Tidak Giginya Smooth Setelah Turunan Ini Kita Akan Turun Ke Small Re-chain Ring Sebelum Masih Diberhati Dulu Di depan Daging Tanjakannya Sudah Dimulai Ini Dia Kita Akan Drop Depan Smooth Luar Biasa So far Groupset ini Sangat Impresif Ya Ini Kalau Tidak Hati-hati Kampanye Lu Bisa Bantret Ini Mesa Sant S I V Teg H L S H H Terima kasih telah menonton Wah, gunungnya bagus banget di depan Turunannya ada resah, dihati Nah, remnya bermain sekarang Remnya top Normal Waduh, ada mobil di depan Nah, alhamdulillah Selesai GG Climb Dan L2 Hidrolik Remnya oke Minda giginya oke Nanti kita turunan Akan tes Remnya Lebih berat lagi Kita sudah selesai minum Sekarang ngetes L2 Hidrolik Di turunan Ini benar-benar ujiannya rem Karena lumayan curam ini Tapi pendek Jadi ya Kalau mau cek turunan beneran Ke promo Tapi sejauh ini Sangat puas Pindah giginya enak Bisa langsung pindah beberapa gigi Jadi ketika ada bandulan Habus turunan yang langsung naiknya Curam Bisa langsung kerak Langsung beberapa gigi Ketika turunan bisa langsung kerak Turun beberapa gigi Seperti ganti Jalannya agak rusak Jadi hati-hati Jaga jarak Yang di depan Jangan lupa Dia masih lembabras Pada saling kita pindah ke kiri besar smooth fotonya di bawah sini gampang-gampang pol ya kita mulai turunan remnya istimewa gak ada bedanya dengan groupset hidrolik lain modulasinya gigitnya, progresifnya kalau harganya nanti bisa volumenya bertambah harganya terus makin kompetitif kabar baik buat dunia sepeda dan kalau terus improve kualitasnya jangan kaget 5 10 tahun lagi nomor sapinya bukan lagi merk Jepang bisa-bisa nanti Sensah atau L2 ya turunan jalan puffing paling gak enak nah enaknya groupset ini gelap tangannya lagi megang tribut atau megang di bawah ini di drop dengan mudah menjangkau tuasnya lihat tangan kanan saya jempolnya sangat mudah sangat mudah sangat mudah dan gak ada bisa sekali makan bisa nurungkan banyak kir spinter juga itu ketika sprint langsung kir balik red dan langsung sprint berhatikan jempol kanan saya sangat mudah berarti tentara jempol kanan anda selamat menikmati selesai sudah first ride, jadi baru first ride ya saya goes 95 kilo tadi dengan istri dan beberapa teman naik ke Pandaan lalu ke GG Climb lalu turun lagi nanjak kira-kira 600 meter ada tanjakannya itu ada konstannya 9% ada turunan lalu 20% jadi menuntut kita banyak pindah gear jadi tadi ada turunan dimana depan masih big chainring lalu jet langsung diturunkan ke small chainring itu kalau misalnya groupsetnya kurang asik rantainya bisa lepas dan syukur alhamdulillah tadi lancar semua jadi saya akan bicara soal pengalaman pertama ini tentang 1 shifting 2 tentang rem karena yang orang penasaran kan shiftingnya karena ini walaupun L2 ini mirip dengan yang lama tapi ada perbedaan di thumb shifternya jadi kalau saya mau nunjukkan kalau di L2 yang lama itu tombol ininya tombol untuk menurunkan gear itu itu ada di sini di ujung sini jadi ketika kita megang di hood begini kadang-kadang kalau kena gelombang tidak sengaja tertekan nah dengan yang ini aman karena jari kita jauh dari tombolnya tapi ketika mau mindah tinggal gini aja gampang tak 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 persis kampanyolo jadi sangat enak yang saya suka lagi adalah bentuk hoodnya ini kalau anda yang biasa pakai sram sram itu kan ini besar sekali ya jadi tangan kita kalau tangannya kecil saya bisa membayangkan kalau tangannya kecil pasti kayak megangi tombol besar gitu tapi ini kecil seperti Shimano dan menurut L2 itu bisa dicapai karena dia memilih menggunakan sistem mineral oil itu kalau mineral oil dia tidak menuntut reservoir yang terlalu besar karena tidak terlalu sensitif terhadap kontaminasi dari luar tidak gampang tercampur air dan memang soal panas katanya dot lebih dot yang dipakai sram itu lebih tahan panas tapi sistem mineral oil ini bisa membuat desain hoodnya lebih kecil dan itu katanya nanti sram yang baru juga ininya akan dibuat lebih kecil jadi pegangannya enak sekali jadi mau dipegang begini mau dipegang begini itu enak sekali dan yang tadi saya suka adalah ketika mindah itu bisa langsung banyak gear jadi ketika cat gini dia bisa langsung 2-3 gear langsung jadi kalau kalau kita mau mindah satu malah lebih halusin harus halus mindahnya karena kalau enggak dia bisa langsung pindah beberapa gear sama juga dengan menurunkan ini sprinter pasti suka karena kalau dia pengen langsung gear paling berat langsung sprint dia bisa langsung langsung pindah ke yang paling bawah jadi memang harus pakai feeling ya jadi 1-1-1-1 kalau misalnya pengen ekstrim bisa langsung banyak gear jadi ini salah satu yang saya suka jadi mirip banget dengan campy ini ancaman buat campy rasanya soal patent kayaknya sudah bukan masalah lagi karena patent kan ada umurnya jangan-jangan patentnya campy itu sudah expi hit terus saya tadi juga nyoba ketika pegang bawah misalnya pegang bawah posisi speed tinggi gini mindah ininya juga gampang sekali jempol saya sangat gampang menjangkau jadi misalnya ini mau ngentengin ini ngeberatin ini misalnya mau langsung sprint ini sangat gampang dengan jempol sangat mirip dengan campy jadi secara ergonomik secara desain hoodnya luar biasa menurut saya dan mindah giginya smooth banget walau mungkin saya merasa kadang terlalu smooth jadi untuk ngurangi hanya satu gear itu harus pakai feeling dikit karena kalau enggak nanti tiba-tiba banyak gear yang pindah langsung jadi harus dikoreksi tapi hanya dengan beberapa kilometer kita sudah bisa feelingnya langsung dapat lah kayak kita pakai manual gear di mobil kan butuh feeling kadang-kadang jadi secara shifting salut banget sangat-sangat suka saya sekarang kita ngomongin soal pengereman karena ini yang paling dikhawatirkan ya karena kalau pakai Chinese group set seperti Sensa atau L2 yang lama itu biasanya ininya masih pakai kabel sehingga remnya masih harus hybrid jadi masih pakai mechanical disc brake ini sudah full hidrolik jadi ketika di rem dan ini yang saya suka lagi ini bisa dimundurkan juga jadi buat yang tangannya kecil juga sudah enggak masalah modulasinya itu feelingnya mirip dengan Shimano serem kadang-kadang terlalu nge-grep ya tapi ini ini mirip dengan Shimano awal-awalnya terus serem saya juga enggak pede jangan-jangan enggak ngerem ini pas turunan tapi tentu enggak sangat nyaman mirip dengan Shimano feelingnya modulasinya lalu saya harus tunjukkan tentunya sekarang remnya di bawah kalau kita kameranya dari sisi satunya tentunya saya belum uji di tanjakan yang benar-benar panjang seperti seperti bromo kalau turunan di bromo kan pasti panas banget jadi kita sering kalau turun dari bromo itu kita harus berhenti dulu di tengah-tengah turunan untuk mendinginkan rem dan pelek kadang-kadang kalau pakai rim brake nah jadi ini memang saya belum ini first ride jadi judulnya kan masih first ride nanti kita akan bahas lagi ke depan setelah saya coba lebih dari seribu kilometer nanti dan harus diingat saya pakai rotor merek Z-Race Z-Race jadi ini bukan rotor yang mahal kemudian ini L2RX ini pakai 160 ya ini mereka menyebutnya ini ekro ini heat sinknya untuk membuang panas jadi saya enggak tahu apakah itu efektif atau enggak belum teruji tapi pengalaman saya pakai ini remnya ya sudah sudah hidrolik di sprit yang yang modern lah dalam artian tidak khawatir sama sekali soal pengereman dan harus diingat ini masih pakai mineral oilnya Shimano karena pengirimannya belum bisa kan mineral oilnya dari Alto tapi saya kira enggak masalah karena saya dapat email katanya pakai Shimano aja enggak apa-apa katanya jadi buat teman-teman yang yang penasaran pengalaman first rate-nya seperti itu jadi ini saya tadi ngomong sama teman ini ancaman buat merk-merk yang sudah established ya karena seperti mobil seperti handphone awalnya kita mungkin banyak mencibir ya oh ini buatan China segala macam tapi mereka kan improve terus mobil China improve kemudian handphone China improve dan sekarang groupset apalagi groupset ini pesaingnya enggak banyak karena hanya ada Shimano Sram Kamanyolo FSA aja belum berhasil rotor juga belum berhasil jadi tadi sempat bercanda ini jangan-jangan Kamanyolo bisa bangkrut 1-2 tahun lagi ini kena yang seperti ini kalau tidak ada inovasi-inovasi sekarang saya paham kenapa Shimano dan Sram fokus ke elektronik karena mekanikalnya kayaknya mereka sudah punya saingan yang nanti akan punya skala lebih besar mungkin dengan harga yang jauh lebih murah jadi memang ini tidak murah-murah amat ini 12 speed saya masih menggunakan komponen tambahan Z-Race kira-kira kalau dilihat di online sekarang kira-kira 8.500.000 dengan shipping dengan pajak mungkin hampir 10 juta tapi itu sebagai pembanding ya ini 12 speed sebagai pembanding Shimano 105 disc brake 11 speed itu sekarang sudah hampir 13 juta jadi ini minimal 3 juta sampai bahkan bisa sampai 5 juta lebih murah daripada ibu karena ini 8.500.000 sudah termasuk rotornya sudah termasuk sprocket rantai sedangkan Shimano kan belum termasuk rotor kadang-kadang nah ini yang saya kira nanti ini akan jadi ancaman lah akan jadi ancaman dan sebagai penutup mungkin mungkin ada banyak yang mungkin gengsi pakai barang-barang buatan China kita mencoba melihat itu kan ada orang yang melihat gelas itu kalau diisi air setengah itu ada yang bilang setengah penuh atau setengah kosong kalau kita optimistis kan kita bilang ini ini setengah penuh ini akan akan jadi sesuatu yang yang besar jadi jangan kaget mungkin kalau dalam 5 tahun lagi peta persaingan groupset ini akan sangat sangat-sangat berubah jadi ya kesan pertama saya sangat-sangat positif sekali lagi ini baru dipakai sekali jadi first ride judulnya durability segala macam masih belum tapi kesan pertama dari kualitas hoodnya desainnya kualitas shiftingnya padahal ini masih pakai sprocket yang murah yang Z-Race 12 speed belum pakai saya akan mencoba pakai sprocketnya Shimano nanti Ultegra yang 12 speed itu yang 1 juta setengah itu apakah ada beda kualitasnya saya akan coba pakai rantai yang lebih mahal apakah akan menambah kualitasnya jadi ya jadi ya overall buat teman-teman yang penasaran dengan L2 RX full hidrolik ini mungkin review pertama ini mungkin karena saya juga belum melihat di negara-negara lain belum ada yang dapat kayaknya jadi ya terima kasih kita sudah dapat duluan belum review yang full cepat-cepatan juga bikinnya sebelum liburan ya cukup takjub jadi dan ada gosip nanti tahun depan akan jadi tahun yang istimewa buat merek-merek China katanya akan ada yang electronic group set yang untuk Road yang untuk MTB juga mungkin jadi ikuti terus perkembangan ini karena ini akan jadi sesuatu yang membuat persaingan makin sengit dan itu akan baik untuk customer berarti itu baik untuk cyclist dimanapun pasti nanti Sensah akan ngeluarin yang seperti ini yang pasti dia akan tertantang untuk membuat lebih hebat lagi dan ini akan memaksa Shimano mungkin Kamanyolo mungkin SRAM untuk membuat group set yang lebih terjangkau juga supaya pasarnya tidak dikerogoti jadi nanti pada akhirnya akan sangat baik untuk kita semua jadi sekali lagi bagi yang masih hobi cycling yang setelah pandemi masih suka cycling ikuti terus perkembangannya karena dunia sepeda ini sudah 100 tahun lebih selalu ada yang bikin asik jadi ya semoga bermanfaat mohon maaf kalau ada kekurangannya dan nanti kita akan update lagi ke depannya kalau kita sudah memakai ini lebih komprehensif lagi selamat menikmati selamat menikmati